Sampai jumpa di video selanjutnya. Netpack, ASEAN Film Festival yang ke-14, dan di Cannes Film Festival juga di tahun 2017. Terus tahun depannya, 2018, film Marginal juga dapat 10 piala citra dan salah satunya film panjang terbaik. Nah, semenjak itu memang Molly Surya tahun 2019 bikin filmnya adalah film pendek, yaitu Something Old, New, Borrow, and Blue. Nah, di tahun 2020, Molly Surya bersama Netflix sedang dalam proyek film action thriller yang berjudul Trigger Warning. Ini bersama pemain Fantastic Four, Jessica Alba. Dari Twitter ofisialnya Netflix, sedikit memberikan nih, ada sebuah sinopsis bahwa film ini tuh nanti akan bercerita tentang kefateran perang yang traumatik, itu diwariskan kakeknya sebuah bar. Tapi nggak lama kemudian dari situ, dia menemukan bahwa ada alasan nih dibalik kematian sang kakek. FYI guys, Trigger Warning sendiri itu punya arti adalah sebuah tulisan atau video yang memang mengingatkan audiens atau pembacanya bahwa materi yang anda resapi itu bakal disturbing. Mungkin ini juga sebagai tips kali ya, bahwa filmnya nanti bakal agak gori dan cukup berkonten dewasa nih, mengingatkan dalam garapannya Marginal pun kan Molly Surya bikinnya eksplisit banget. Kepala buntung, pemorkasaan, seks. Dan kalau misalnya kita lihat juga dari sinopsisnya, mungkin nih juga film ini bakal ada hubungannya sama yang namanya Trauma Trigger guys. Jadi guys, Trauma Trigger itu adalah stimulus psikologis trauma nih ketika lo liat benda yang memang ada hubungannya sama trauma lo. Nah nih misalnya lo pernah ada luka trauma sama benda tajam nih, akhirnya pas ketika lo setiap ngeliat benda tajam, entah itu gunting, pisau, lo bakal ketrigger, kestimulasi gitu traumanya. Dari variety pun, ternyata film ini direncanakan bakal jadi franchise, gak jadi satu film aja. Yang berarti udah ada rencana panjang nih, dan harapan itu besar banget nih ketika memang Molly Surya menggarap ini dengan Netflix. Tapi tenang, Doi pun dibantu juga nih sama penulisnya A History of Violence tahun 2005 dan Terminator Salvation-nya yang Christian Bale, yaitu Josh Olsen dan John Bracanto. Jadi semoga tim ini bisa menghasilkan action thriller yang memang bertema veteran perang traumatis yang nampaknya bakal berserk nih kayaknya si Jessica Alba di film ini. Nah dalam film Trigger Warning pun nanti Jessica Alba selain menjadi aktris, dirinya juga ternyata jadi eksekutif produsernya. Yang soon to be memang bakal dijadikan franchise. Tapi menurut kalian gimana nih? Gue pengen tau nih, kira-kira apa yang harus dihindari sama Molly Surya ketika memang menggarap film dengan premis seperti Trigger Warning? Ayo kita diskusyong di kolom komentar bawah. Kalau misalkan kalian suka dengan seputar film dan game, lo bisa cek ke website kita kincir.com Karena disitu rambatan soal film dan game, lo bisa langsung cek ke website-nya. Oke cukup sih untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On Berikutnya.